Terus dulu matanya berwarna hitam, sekarang berwarna coklat. Iya bisa jadi itu, diombre! Halo, Prenn-Prenn! Ketemu lagi sama gue, Fatih Undur, di Fantasi. Find another story. Iya kan? Iya, betul, begitu. Gimana kabarnya Prenn-Prenn semua? Aduh, makin ganteng-ganteng, makin cantik-cantik aja penonton gue gokil. Kangen nggak sih? Kalau kangen mah, dewa tuh. Waduh, dewa. Ngomongin soal dewa. Iya, bridging-nya masuk. Ngomongin soal dewa, ini ada konspirasi gila dari netizen 62 tentang salah satu personil band legend itu. Waduh, ada apa sih ini, Wak? Coba kalian, siapa menurut kalian, Prenn? Siapa orang yang personil dewa? Ada konspirasinya pula. Siapa tuh? Sebelum gue kasih tau, tetap dukung gue dengan like, komen, share, dan subscribe cuma di VDVC Talk. Iya, betul sekali. Ini adalah Virgon. Virza Gondrong. Waduh, bukan dong. Virza saja. Maksudnya, vokalis kan? Penyanyi jempolan Indonesian Idol 2014 ini viral di TikTok lewat video di akun fakta sesungguhnya. Yang sudah ditonton sampai 16 juta kali. Seorang wanita di video itu bilang kalau ternyata Virza sudah menghilang sejak 2017. Dan Virza yang kita lihat sekarang itu palsu. Terlalu banyak orang-orang fake. Konspirasi ini tuh banyak yang dibilang tuh mirip sama konspirasinya Avril Lavigne. Yang udah pernah gue bahas juga di video ini deh videonya. Cover album tersebut menilai mengisyaratkan petunjuk tersembunyi di mana Avril bener-bener sudah meninggal dan telah digantikan oleh Melisa Vandella. Coba ini kita lihat videonya. Yang katanya viral. Terbongkar sosok Virza yang sekarang adalah Virza palsu. Virza yang asli telah menghilang sejak tahun 2017. Ya kalau kita emang lihat ya memang ada ya perubahan fisik ya kan dulu lebih berisi sekarang lebih kurusin ya terus kenapa? Mungkin mas Virza sedang banyak cicilan. Ini konspirasinya yang konyol apa orangnya yang konyol? Mbak siapa fakta unik apa tadi itu? Akun tersebut juga bongkar kalau seorang psikolog meyakini kalau Virza yang sekarang adalah palsu. Perbedaan fisik lainnya adalah Virza yang dulu tuh gak ada taylalatnya di atas alis. Sekarang dia punya taylalat di atas alis. Ya mungkin gimana ya mungkin lagi ciling ya kan? Bisa jadi gak sih? Kayak misalkan dia lagi makan laler. Makan-makan laler. Makan warteg gitu kan. Ada laler terus nempel. Nempel disini terus buang air besar. Ya bisa jadi. Terus dulu kan gak punya lesung pipi. Sekarang punya. Lah itu mah karena kurusan mbak. Ya kan dibilang banyak cicilan dia. Hadung. Terus dulu matanya berwarna hitam. Sekarang berwarna coklat. Ya bisa jadi itu diombre. Terus kan juga ada katanya cara nyanyinya Virza tuh di panggung berubah. Menurut akun ini, Virza yang dulu tuh lebih enerjik. Banyak act out. Sekarang tuh lebih kalem dan santai. Terus gaya bicara Virza juga jadi sorotan. Ini dia nih. Potongan video yang menunjukkan kalau Virza tidak bisa diam saat tampil di depan kamera. Dan kini lebih chill. Cara nyanyi lebih motot dan suara lebih serat. Cara nyanyi lebih santai dan suara lebih halus. Ya, cuma begini aja langsung jadi bahan. Pren, tolong lah. Jangan langsung percaya sama fakta-fakta yang ada di internet. Percaya itu hanya sama Tuhan yang maesah. Karena barang siapa yang... Terus ada lagi nih, Pren. Ada momen ketika Virza tuh tidak bisa menjawab pertanyaan yang mustinya dia bisa menjawab. Ini videonya. Coba kalian nilai sendiri deh. Perhatikan cara bicara yang dulu lebih pecicilan. Gak bisa diam. Cara bicara yang sekarang jauh lebih kalem. Bukti lainnya, Virza lupa dengan pertanyaan yang harusnya dia tau banget. Salah tingkah. Lupa lagi. Waduh, Mas Virza. Mungkin Mas Virza palsu ini sepertinya kurang brief. Terus gak sampai di situ juga, Pren. Teori ini tuh dihubung-hubungkan dengan aktivitas Virza di sosial media. Virza dulu tuh terakhir posting di tahun 2016. Terus tiba-tiba hilang dan balik lagi pada tahun 2017. Foto-foto Virza juga dibilang sama orang tuh berubah. Karena sekarang dia lebih suka mengabadikan dirinya dari jauh. Sehingga mukanya tidak begitu jelas. Emang Mas Virza gak jelas? Nih fotonya. Aduh, kan gak jelas doang. Kan ngeblur doang. Iya dong, aduh. Tapi, Mas Virza juga akhirnya buka suara nih, Pren. Dengan muka yang jelas terpampang. Kayak gini mukanya yang jelas. Virza bikin postingan di Instagram pribadinya. At Virza Official dengan caption, Gak ada yang salah. Semua baik. Waduh, ambigu juga ya. Maksudnya apa nih Mas Virza? Apa jangan-jangan bener? Kalau Virza yang sekarang itu palsu. Dan yang asli adalah... Gue. Nah, itu dia tadi. Aduh, gue gak tau juga sebutnya apa. Konspirasi dari internet yang... Ya, belum bisa. Tentu valid ya. Cuman, waktunya sekarang untuk comment of the week. Dimana kita akan ngebahas-bahas. Yaudah, gak usah gue jelasin. Ini comment dari Erin Rindua. Erin Rindua. Ini pasti orang Madura kayaknya. Soalnya diulang-ulang. Erin Rindua. Nih, denger ya. Gue yang dulu pecicilan. Hitam. Suara ngebahas. Sekarang kalem. Putihan. Suara udah gak ngebahas. Apakah gue yang dulu bukan yang sekarang? Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Gak, gak. Maksudnya, kalau kalian berubah, ya itu adalah salah satu bagian dari pendewasaan itu. Babang tambang. Waduh. Ini palsu orang Sunda. Yang asli ada badaknya. Waduh. Bukan dong. Itu kan ini, produk ini. Tolong. Kita butuh juga haus kita sebenarnya ya. Yang ada badaknya, kalau masuk badak bisa muat di sini. Yang ada badaknya. Ini ada comment juga dari pencinta wanita. Katanya luar biasa cocok loginya. Terus di reply ini sama yang bikin videonya. Jelas dia orang yang berbeda. Asyik kekah tuh. Yaudah deh, bodo amat tuh. Ampe di bawahnya tuh ada yang risih tuh. Dari Supermom. Apaan sih? Gak ada yang dia mau nama lu, men. Dari CancerGirl227. Aduh, aku sebagai Cancer Boy. Aku langsung pengen sedih. Firza yang dulu sudah jadi Aquaman. Tidak, bukan. Bukan Aquaman. Yaitu Aqua. Produk. Masuk lagi. Masuk, boleh. Kita masuk, emang anaknya mineral water. Ya, sudahlah. Dari N. Gue lebih percaya Billie Elish. Waduh, Billie Elish. Orang nganjuk. Sebenarnya dia orang citayung. Tanpa sebentar untuk dia. Bukan orang nganjuk dia. Kita next nih. Dari Oskira. No hoax, no cuan, kan? Ya, mungkin juga ya. Maksudnya kan sekarang kayaknya semua orang berusaha berlomba-lomba untuk bikin berita serame-rame mungkin tanpa mengesampingkan berita itu valid atau enggak gitu. No hoax, no cuan, no content, sayang. Jadi tolong, gak apa-apa. Hoax boleh nanti kita bahas, kita berikutnya. Gak apa-apa tuh. Lanjut dari Blazernet. Awalnya Michael Jackson, terus April Lepin, terus Pirja. Kelakuan emang, gokil. By the way, kita sudah bikin juga videonya ya. Ada di sini, di sini ya. Dan ini video Pirja kalau katanya. Nih, tolong ditonton. Oke, ya. Terima kasih. Ini juga langsung. Waduh, waduh. Dari Aniazhar. Teori konstipasi lagi. Kasian si Pirja kebawa lagi. Bukan, bukan yang itu. Ha! Bukan. Beda. Mas. Ini beda nih emang. Maksudnya, beda ranah gitu ya. Sekian untuk episode kali ini. Untuk perempuan semua kalau... Apa ya? Ini kan masihnya belum ada klarifikasi juga dari Mas Firza. Dan teori gila ini gak terbukti juga. Tapi tetap hormat dan hargai karya-karya terbaiknya dari Mas Firza. Gak usah sebar-sebarin kabar-kabar gak bener. Gak penting. Hoax kayak gini. Tapi kalau gak ada kabar kayak gini. Saya tidak ada. Bang! Saya tidak paham! Pokoknya sekali lagi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe hanya di VDVC Talk. Gue Fatih Undru. Pamit.